Halo semuanya selamat datang di channel Gapaman dan di video kali ini gue bakal bahas hero solo rank meta untuk season 24 Karena kita baru aja reset season Dan mungkin bingung kita ya kayak apa sih hero meta untuk tiap-tiap lane makanya gue bakal bahas lewat video ini Dan ditonton dulu guys videonya sampe abis Yang pertama gue bakal bahas ialah romer Jadi untuk tank meta tank lagi di buff di patch note sekarang atau lagi di buff untuk season 24 Pas banget item rom juga lagi di buff Jadi untuk durasi 4 menit ke bawah ya dari menit awal sampe menit 4 Item rom punya kemampuan lebih cepat untuk ngehasilin XP atau gold dari sebelumnya bahkan 2 kali lipat lebih cepat Makanya kalo kalian perhatiin mungkin romer ya Mereka bahkan level 4 nya jadi lebih cepat dari sebelumnya Makanya jangan kaget mungkin kalian yang main di gold lane Atau main yang mungkin sebagai jungler Level kalian gak bakal jauh beda dari romer Karena gak kayak dulu mungkin kalo romer level 2 jungle udah level 4 gitu ya kan Atau gold lane udah level 4 mereka masih level 1 atau level 2 bahkan Nah sekarang mungkin gak kayak gitu lagi bisa aja kalian tuh sama levelnya sama romer Makanya kenapa ini kita udah liat banget Hero-hero tank lagi di buff biar mereka jadi pilihan lagi jadi romer Dan untuk hero-hero yang jadi pilihan untuk romer season 24 kalian bisa liat cuy untuk gambarnya di video ini Kalo konsep romer kita udah pasti tau lah ya Ada 2 tipe cara main romer yang nge-cover sama yang ngerusuh Nah yang nge-cover ini bisa dia nge-cover junglernya atau dia nge-cover gold lane nya Dengan pake Estes, pake Rafaela, pake Matilda Tipe-tipe hero yang bisa rusuh dan yang bisa nge-cover Atau bisa juga untuk bikin rotasi jungle jadi lebih cepat Kalo mau ngerusuh bisa juga dengan make kayak grog Kita udah tau banget grog di buff Pas dia ulti udah bisa ngestun bahkan gak perlu nubruk atau ngasilin skill 2 nya dulu Udah bisa tuh ngeselin banget untuk sekarang Franco juga bisa ngerusuh, ngehook nya juga parah Dan Selena masih jadi pilihan untuk sekarang Selanjutnya ialah jungler Oke untuk lane ini sekarang kita udah liat banget ya Ini jungler lebih dominan orang pake emblem jungle yang demon hunter Nah emblem jungle demon hunter ini dia nih cocok untuk jungler Kenapa dia bisa sampe sangat cocok? Karena dia cocok untuk yang tipe magic damage atau yang physical damage Gak kayak emblem assassin untuk hero physical aja Atau emblem magic untuk hero yang magic damage Kalo hero jungler ya pake emblem jungle Gak perlu pandang bulu untuk masalah tipe damage yang mereka milikin Karena damage yang dimilikin untuk emblem jungle ialah hybrid Nah hybrid ini damage nya physical sama magic Jadi kalo misalnya hybrid damage nya 2 Nah itu physical damage nya 1 Magic nya 1 jadi totalnya 2 Makanya dibilang hybrid damage Dan kemampuan jungler jadi lebih cepat untuk ngejungle Ngambil lord, ngambil turtle Bahkan ngepusturet Makanya nih hero jadi idaman lah ya Kita udah tau banget Aulus Dan walaupun Aulus udah di nerf ya Tapi masih lumayan sakit Cuman udah ada pengganti Aulus nih Yaitu Baxia Langsung jadi pilihan dan jadi primadona ya Untuk masalah list hero-hero meta jungle Kalian bisa liat cuy gak cuman Baxia Kayak gambar di video ini Jadi intinya jungle nih kan ya Ngambil-ngambil jungle Ngambil monster semua ya Habisin semua monster yang di tempat mereka Atau mungkin yang di tempat musuh Kalo bisa dirusuh Dan emang Baxia lagi di buff Jadi lagi pilihan banget Bahkan Masha ya Gak cuman jadi XP laner atau jadi off laner Dia juga bisa jadi jungler ya Bisa build tank Tebel Darahnya banyak OT-nya tapi sakit Makanya nih hero juga Haram sih untuk sekarang Makanya jungler sekarang udah mulai ada Banyak variasi ya Gak cuman Aulus Gak cuman Yisun-Sin Karina Dan segala macemnya Ada Baxia dan Masha Yang mulai muncul untuk sekarang Selanjutnya Yala XP lane Ini adalah lane yang sangat disukai Memang viewer-viewer Gaper main Karena banyak banget user XP lane Pastinya di channel ini Jadi XP lane kita udah tau banget ya kan Tugas mereka itu ya Di menit-menit awal Gimana caranya harus cepat clear Bantuin junglernya ngambil turtle Karena pas menit 2 ya Itu turtle spawn Dan itu spawnnya pasti di XP lane Gak mungkin di god lane Setelah itu baru dia nge-spawn di tempat lain Jadi intinya pertama-tama Pasti nge-spawnnya di XP lane Makanya hero XP lane harus punya kemampuan Yang bisa untuk inisiasi Open map juga Kalo bisa berani Dan durability-nya harus gede Makanya kenapa kita udah liat sekarang XP laner ini Build-nya smith tank Bukan build damage Kalo yang build damage Biasanya ditaruhnya itu ya Di mid lane Atau di god lane Karena XP lane ini Pasti harus punya Kemampuan yang Tebal Untuk tahan badan Makanya kenapa kita udah liat Sekarang ada Masha dan Grok Yang mulai muncul Untuk ngisiin di XP lane Bahkan Masha sekarang Kayak multiple lane Bisa jadi jungler XP lane Dan nantinya ada satu lane Yang pastinya gue bakal kasih liat kalian Jadi untuk susunan hero-hero yang meta di lane XP Kalian bisa liat cuy di gambar video ini Oke gak terlalu banyak perbedaan Cuman ya udah mulai banyak muncul lah ya Masha sama Grok udah muncul Balmon juga udah mulai Ya keliatan juga lah Jadi optional pick Buat kita pake Jadi XP lane Tetep Tapi kita harus paham banget XP lane nih buildnya Jangan paksa damage Kalo mau damage Misalnya main Masha nih Mau damage gitu ya Ya mainnya di god lane kalo bisa Mau mainnya yang versi semi tank Ya gak sekol di XP lane Mau versinya yang tank Nanti main di lane yang satu lagi Jadi kita bakal langsung aja lanjut Ke lane selanjutnya Oke guys Lane yang keempat Ialah god lane Oke god lane Ya kita udah liat banget Ada Melissa ya Yang baru rilis Dan langsung muncul Kemarin di turnamen Dia juga bisa jadi pilihan Sebagai hero yang bisa bersaing Sama Beatrix bahkan Bahkan bisa kayak Ngebikin Beatrix kena zoning Dengan voodoo doll dia Makanya Melisa Bisa jadi pilihan Untuk di god lane Karena tugas god lane Kita udah tau banget Secepat mungkin Harus nge clear lane Harus cepet Untuk bersihin lane Dan kalo bisa Musuh rotasi ke god lane Mereka masih punya Sustain Atau Ya selamat lah minimal ya Dari rotasi yang dilakukan Oleh musuh Dan untuk Nge push pun Kalo bisa harus Punya kemampuan Yang bisa nge burst to rate Dengan cepet Oke jadi god lane Untuk Hero-heronya Gak terlalu banyak perubahan Tapi ada beberapa Hero yang mulai Begeser tier ya Dari yang sebelumnya Tier S ke tier A Kayak Nathan Dan Wanwan juga Udah mulai jadi pilihan Dan naik ke tier S Popol Kupa Sebenernya sih Udah mulai kena nerf Dari segi trapnya Cuman masih tetep Masih bagus Untuk dia Kita pakein di god lane Buat nge push to rate Buat nge burst musuh Karena dia punya Kupa gitu Yang paling Ngeselin Buat nge burst nge burst musuh Moskov juga Masih enak Sebagai hero Yang kita pake di god lane Cuman Ya agak resiko Emang dengan spell inspire Tapi bukan berarti Dia gak bisa pake spell itu Untuk kita pake nge push rank Karena masih tetep mantep lah ya Masih sulit Untuk di counter Karena god lane Adalah hero Buat kita Jadi Damage kedua Di team Setelah jungler Bahkan bisa jadi Damage utama Kalo udah Masuk fase late game Yang terakhir Yalah Mid lane Lane itu Di tengah Pastinya Enak banget ingatnya Mid itu tengah God lane itu Liat aja yang Logonya dollar Warna kuning Dan Kalo XP Ya pastinya Yang hurufnya E warna ungu Dan Hero mid lane Ya gak terlalu banyak Perubahan Paling kayak Savier Sebagai hero baru Udah mulai jadi Pilihan di tier A Cuman bukan berarti Dia jadi Pilihan utama Karena masih ada Problem yang Utama juga Yang dia milikin Yaitu gak bisa kabur Walaupun bisa pake flicker ya Dan Hero-hero mid lane Tugasnya pastinya Mereka ngebantuin jungler Untuk rotasi Bantuin damage nya jungler Bahkan Ngeganggu untuk Jungler musuh pun Ngambil buff pun Bisa nih Hero mid lane Makanya nih Hero mid lane Punya kemampuan Buat ngeburst dari awal Karena mereka punya Kemampuan damage Yang udah tinggi Dari awal game Nah Untuk hero-hero mid lane Kurang lebih kalian bisa Lihat cuy Di gambar yang Gua kasih lihat Di video ini Oke jadi untuk hero mid lane Lilia Ada Beatrix yang masih oke Sebenernya jadi mid lane Tapi Kalau emang mau Pasang di god lane Juga masih mantep Dan Ada Kagura juga Ada Varsha Ada si Valentina juga Ada Cecil Dan juga Yovie Jadi Keliatan banget lah ya Ada Banyak hero yang Mulai muncul Dan Mulai menggerogoti Lane-lane yang udah ada Sebelumnya Bahkan Punya kemampuan Multiple lane Kayak si Masha Dan Grok Ya Jadi karena kebetulan Mereka nih Dua lagi di buff Makanya lagi mantep Baxia juga Langsung naik pamor Lagi jadi jungler Bahkan Aulus Kegeser dikit ya Udah lama juga Dia gak muncul nih Ya walaupun sih Baru beberapa hari juga Tapi itu kayak semacam Hilang begitu aja Padahal dia Langsung dipik terus Waktu itu ya Abis dia dinef dikit Disentuh dikit aja Udah sama Muntun Kayak disentil aja Muntun Langsung kayak Hilang Jadi Kurang lebih kayak gitu Cuy pembahasan gue Tentang hero meta season 24 Ya semoga dengan video singkat Walaupun sih gak terlalu singkat Yang gue bahas di video kali ini Semoga bermanfaat Dan bisa ada Semacam tambahan lah ya Untuk kalian yang Mungkin bingung Ngepikir apa sih Untuk season 24 sekarang Dan See you guys on the next video Bye bye semuanya Sub indo by broth3rmax